Intro Siapa sangka Anak SMA yang sehari-hari sering membantu ibunya berjualan soto di pacitan ini Punya prestasi di dunia modeling Dia adalah Andini Aprilia Wases Saputri Siswi kelas 3 SMA N1 Pacitan ini yang kini menapaki dunia modeling Gadis remaja cantik itu sudah mulai mengikuti berbagai lomba modeling Dari usia 5 tahun sampai saat ini di usia yang ke-17 tahun Bahkan dirinya juga pernah mewakili sekolah dan kabupaten Maju dalam lomba tingkat provinsi Hingga akhirnya hal itu mengantarkan Andini bertemu dengan gubernur Jawa Timur Berbagai event di dunia modeling sudah diikuti oleh Andini Dari event di Jogja, Bali, Solo hingga Jakarta Hal itu juga yang menjadikan dirinya kenyang pengalaman di dunia modeling Selain aktif di dunia modeling Gadis berparas ayu ini juga pernah beberapa kali tampil dalam serial TV swasta Seperti pahlawan pemadam kebakaran dan cermin kehidupan pahala sehelai rambut Saya mengikuti lomba modeling itu dari umur 5 tahun sampai sekarang umur saya 17 tahun Kelas 3 SMA Yang paling berkesan menurut saya yaitu yang terakhir itu tahun 2021 yaitu SMA Award 2021 Karena ini pertama kalinya saya mewakili sekolah dan kabupaten pajitan menuju tingkat provinsi Dari mulai SD saya sudah ikut di berbagai event Selain aktifitasnya di dunia modeling Gadis berhijab ini juga menjadi anak yang patuh terhadap orang tuanya Hal itu dibuktikan dengan aktivitasnya di luar sekolah dan modeling Dirinya tetap membantu orang tuanya berjualan soto di pajitan Kalau saya sendiri sih kegiatan lainnya itu membantu orang tua yaitu berjualan soto Biasanya saya tuh shift di malam Dunia karir modeling yang digeluti oleh Andini ini juga tak lepas dari peran dan dukungan orang tuanya Ibunya sangat mendorong Andini untuk berprestasi Ibu Andini mengajarkan dari kecil agar anaknya terus berjuang Menang kalah terus maju Inilah yang akhirnya menjadi prinsip Andini untuk mulai menapaki sukses berkarir di dunia modeling Ya kalau saya sebagai ibunya sebenarnya kalau di Andini selagi dia mau sampai dimanapun saya siap Ya saya kalau dari kecil memang sudah mengajarkan yang seperti itu Untuk modeling untuk lomba-lomba kemana saja menang kalah tetap saya mendorongnya Selalu maju terus pokoknya sampai dimana Sampai kemarin di lombakan dari sekolah untuk mewakili kabupaten seluruh Jawa Timur Juara satu di provinsi Setelah itu sampai ketemu Ibu Kofifah Sultan Sulahuddin mengabarkan untuk pacitanku.com Terima kasih telah menonton!